Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau FK Undip mengakui ada penghutan yang dibebankan pada mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi. Iuran tersebut berkisar Rp20 juta hingga Rp40 juta per bulan yang dibayarkan tiap mahasiswa. Padahal tiap angkatan PPDS Anestesi Undip ada sepunyek 7 hingga 15 mahasiswa. Dekan FK Undip, Dr. Hian Wisnu Prajoko dalam keterangan pada Jumat 13 September mengungkapkan para mahasiswa tersebut dipungut uang sebesar itu saat semester 1 atau 6 bulan pertama. Selepas itu, Hian mengklaim sudah tak ada penghutan kembali. Iuran tersebut dikumpulkan untuk kebutuhan operasional mahasiswa PPDS Anestesi seperti makan, sewa kos, sewa mobil. Kemudian ada juga untuk hiburan. Hian menyadari adanya penghutan tersebut sehingga pada 25 Maret 2024 dirinya mengeluarkan surat edaran yang membatasi penarikan iuran. Surat edaran itu membatasi penarikan maksimal Rp300 ribu per bulan setiap mahasiswa. Padahal, Hian diketahui baru menjabat sebagai dekan FK Undip pada 15 Januari lalu. Sebelumnya, pihak FK Undip telah mengakui adanya praktik perundungan terhadap mahasiswa PPDS Anestesi. Terkait perundungan yang kemudian diduga memicu Dr. Awliya Risma bunuh diri ini, FK Undip menyampaikan permintaan maaf. Kita ngomong Anestesi saja. Di semester per satu, semester satu pertama, mereka per bulan lebih kurang 20 sampai 40 juta per bulan untuk 6 bulan. Untuk itu, gotong-gotong yang mengkonsumsi, tapi konsumsi per bulan sama satu semester mereka 6 bulan. Ketika mereka jadi semester dua, nanti geliran yang semester satu lagi. Terus begitu, jadi ketika sudah tidak itu lagi. Jadi, konsep itu mereka ingin botong, royong, berganti. Tapi kan dilihat kuat tetap, rasanya tidak ada. Tapi penggunaan 20 juta, iuran 20 sampai 40 juta itu untuk murni untuk makan? Atau penggunaannya untuk makan? Majuriti makan. Hanya untuk makan ya? Mungkin dua per tiga. Kan mereka tadi sampai Bapak, Ibu tahu kan mereka sangat loading kerjanya, berat. Bukan kita makan tiga hari. Kalau diklarifikasi di rumah sakit, berapa? Monggo. Jadi mereka itu memenuhi kebutuhan manusiawi mereka. Nah, itu kan cukup besar. Kalau yang di sini, mereka karena untuk operasional mereka. Mereka menyewa mobil untuk operasional mereka. Mereka menyewa pos untuk mereka yang dekat dengan karya di rumah sakit. Supaya mereka dekat, selalu terkait dengan operasional. Kita menggunakan stasi saja. Di semester satu pertama, mereka per bulan lebih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.